Halo semuanya, aku akhirnya mau ngonten Youtube lagi Setelah sekian lama aku udah gak ngonten Karena beberapa hal yang aku considerate Dan finally aku bakal rajin ngonten lagi Kali ini, hari ini, seperti yang kalian lihat di judul Aku mau nyobain nasi padang Tapi ada dua kategori, yaitu yang versi Sultan dan versi Pemir Jalan Kali ini aku udah OTW ke rumah makan padang pagi sore Ini terkena banget sih guys, katanya enak Dan, mari kita lihat apakah harganya batas, sesuai dengan rasanya Aku tahu yang di Jalan lebih enak ya kan Tapi, aku akan review seperti ini, sebagai chef ya Kita lihat, atau kayak gimana Stay tuned guys Bungi enak banget Oke, sekarang udah sampai, saya kita masuk Banyak banget, saking banyak Ya, aku bahkan gak tahu ya Ini apa aja Ini bener-bener Walaupun aku chef ya Karena makanan Indonesia itu banyak ragamnya Gila, ini banyak banget guys, sumpah Guys, my favorite, ayam pop Tapi gak tahu, ini rasanya mirip kayak ayam pop yang lainnya, yang tempat murah atau enggak Banyak, nasi Terus kerupuk Kerupuk disiram, pakai kuah Itu tips buat kalian, kalau makan nasi padang, jangan diet ya guys Ini ada dendeng cabai hijau Dendeng cabai hijau di sini Dendeng babadu Aku gak bisa nyobain semuanya Aku bakal nyobain kayak, the main ingredients aja, yang biasa ditemuin Karena, aku nanti mau makan nasi padang yang sangat murah juga So, let's eat Makan nasinya dikit aja ya Gak lagi diet Karena makan nasi padang, harus pakai tangan Boleh pakai santo kervo Terus, aku lagi diet, jadi nasinya gak banyak-banyak, segini aja Yang aku suka dari tempat ini, mereka ternyata jual soto padang guys Kalau ini harus pakai sendok nih Jadi dia tuh ada kayak, paru goreng crispy, daging, sama perkedelnya Coba doa guys, dengar Mari makan Gila ini sotonya lebih ke Bumbunya banyak banget Terus juga rempah-rempahnya kerasa banget Kerasa jeruan sapinya Bener-bener endang banget Yang aku kurang suka dari soto ini Ini terlalu flavorful Yang bikin kayak, gak bisa terlalu menikmati banyak-banyak gitu Jadi makan dikit aja udah cukup Dia tuh aroma Bunga lawang sama Cengkehnya kerasa banget sih Jujur aku selama ini gak pernah nyobain soto padang Baru disini doang Dan aku harus ngomong Untuk flavor 1 sampai 10 8,5 Aku dikasih jeruk nipis Biar lebih ketone down gitu Gak terlalu enak Setelah dikasih jeruk Sembiran Enak Enak Oke, karena dikasih nasi padang Gakaf dong kalau gak ada rendang Ini bener-bener kalian lihat Rendangnya sampai hitam Ini baru rendang Kalau belum hitam kayak gini namanya masih kaleo Jadi aku bakal coba bedain Teksturnya lumayan keras ya Bukan yang kayak langsung empuk Ses gitu Rendangnya enak sebenernya ya Bumbunya enak juga Tapi aku harus bilang Pemilihan dagingnya bukan pemilihan daging yang sangat-sangat tepat Karena daging yang lebih berlemak lagi Yang paling cocok buat rendang Jadi lebih meleleh lagi kayak lebih Melih di mulut kalian Tapi ini Bukan yang baik Bisa dibilang 8 dari 10 Karena jatuhnya dia jadi Gak susah dimakan Tapi kering Kering Bedanya kayak dada ayam sama paha ayam Kalau dimasak lama sama-sama empuk Tapi dada ayam kering Nah ini kayak gini Wow Sambal hijau nya enak banget Ini sambal hijau nya Dia gak terlalu benyek ancur gitu Dia masih ada kayak tekstur cabenya Tapi rasanya enak banget Dan menurut aku Cabai joe ini kayak penting di Peranasi Padang ya Karena dia nambahin pedes Nambahin gurih juga Langsung kita cobain ayam pop nya Lihat guys Wah ampuk banget sih ini Gampang banget kayak lepasnya Kita cobain Aku gak pernah bikin ayam pop Tapi dia kayaknya pakai ayam kampung Terus dia kayak Eh ayam menjantan atau ayam kampung gitu ya Dagingnya kayak dimasak pakai santan atau air kelapa yang lama gitu Dan rasanya bener-bener jadi Ada manis-manisnya Dagingnya Kayaknya ini sih santan sih Rasanya gurih, manis Terus dicocolin sama sosnya ini Jadi mantep banget Ayam pop 10 dari 10 Tapi aku gak tau harganya berapa Kayaknya aku mau lanjut makan lagi Karena Aku cuma mau makan ini aja sih Gak terlalu banyak Daripada terlalu banyak Nanti gak bisa bandingin sama Resortan Padang yang di pinggir jalan So Aku pesen ini aja And See you in nasi Padang pinggiran Tapi aku ngeliat Ini dari tadi di meja Menarik perhatianku banget sih Deneng balado Nah Yang bedain dendeng balado Enak sama enggak Itu baladonya Tapi dendengnya Gak boleh keras So kalo ini keras Berarti fail But only one way to find out Shit Ini lembut banget sih Aku sampe lupa ada ini Rebuk disiram kuat orsana Tikep Tunggu Orang Ada Buuuu Bisk Set Tunggu Sop v K recogn K di pagi sore itu kita disuruh jaga barang-barang yang berharga berarti aku harus jagain kalian guys kalau kalian makan disini ya kalian harus make sure kalian makan sama orang yang bisa batasin kalian karena aku jatohnya kalap aku udah pesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa duit tuh guys semuanya ini enak banget dan aku bisa kasih skor 9 dari 10 belum liat harganya jadi nanti aku review lagi skornya setelah liat harganya gila abisnya Rp353.000 guys gila kalian tau harganya berapa? aku makan habis sekitar Rp250.000 sampai Rp300.000 kalau aku harus bilang ini nasi padang aku kasih rate kayak mungkin Rp7.000 sampai Rp8.000 lah ya tergantung budget kalian sendiri kalau misalnya sekali makan nasi padang di luar cuma Rp20.000-Rp30.000 ini Rp200.000-Rp300.000 guys so mungkin sekali-sekali aja sih kesini gak bisa yang tiap hari langsung makan gitu enggak lah kentong gue kering guys oke guys sekarang gue lagi ada di Food Street Keramat nah jalan ini tuh penuh dengan nasi kapau beneran-beneran dari sana sampai sana kali ini gue bakal nyari yang keliatan paling menarik gue bakal datengin dan yang pastinya ini adalah nasi padang pinggir jalan kata bapak parkirnya tadi semuanya disini enak memang yang paling namanya disana tapi aku mau lihat dulu semuanya mau pastiin oke silahkan ini kayak turis ya waktu gue searching nasi padang yang murah tapi di pinggir jalan yang authentic baru gue tau tempat ini oke kayaknya disana aja deh gue udah nyoba lihat dari ujung sampai ujung kayaknya disana yang paling gede dan juga paling wow gitu kita masuk aja ini apa aja? itu cincang, limpa, hati cincang itu apa? cincang ke dalam ini apa? cincang, otak pak cincang ke dalam abangnya bisa keluar ini apa pak? abangnya itu gajebo gajebo apa? gaji ini gajebo ini namanya gajebo katanya gak jelas bro nah ini gaje, gaje, lemak-lemak sami gila kolesterol banget sih oke pak, paling enak pak apa yang paling enak-enak? ini? disini 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 ya abangnya ini paling enak temannya ya? ya semuanya teman hahaha kan ini yang ngomong semuanya teman dong ya udah bener ya? cobain ya nih ya ya udah langsung ya udah langsung ya kita cobain ya abis dong gue juga hahaha ya udah nah, pesen dikit-dikit bisa ya mas bisa langsung oke 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 karena kelihatan yang paling menarik itu seperti biasa di nasi padang harus ada rendang ini rendang ya? iya betul mau nyobain rendangnya? oke telur barendu ada? telur barendunya itu telur itu aja deh danas? iya kuasa doang bikinnya bisa aku ambil sendiri coba? siap silahkan iya aku mau ke nasi kotak ya? kotak ya? kotak ya? kotak ya? kotak ya? kotak coba di mulai kot disini gak ada ayam pot ada, ada mana? ini? coba masuk boleh dong yang paham aku digorengin ya oke disini ada daun daun apa? singkong? iya daun singkong nah disini nih ada sambelnya beda nih sambelnya merah oke kita duduk kita duduk apa lagi sih? dengkol kali ya? dengkolnya enak gak? enak 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 kakaknya masak pasti karena tadi kakaknya bilang dengkolnya enak aku beli jengkol oh bercinta jengkol oke guys sekarang makanannya udah keluar gila ini menarik banget ini tadi aku pesen seperti yang di video tapi aku tambahin jengkol aku penasar sama jengkol yang bener-bener dimasak sama orang padang, orang kapal kayak gimana nah ini ayam popnya beda banget sama ayam popnya karena nasi pada kemarin pagi sore dia gak ada bumbunya di luar dia digoreng setelahnya tutelannya kayak sabi gini ini nih beda banget sih guys aku mau langsung cobain ayam popnya karena aku penasaran banget beda akut banget guys nah makan langsung gini aja tanpa cabai apa ya ini ayam goreng biasa tapi kalo di cabai cabainya ini sih liverful banget tapi kalo dibilang ayam pop aku gak tau ya ayam pop yang beneran itu dia dibumbuin kayak di pagi sore atau digoreng kayak gini cuman aku suka teksturnya ini tapi di pagi sore aku lebih suka dia lebih berbungu gitu dan lebih ngeresap tapi kalo ini cabainya enak banget cabainya itu kayak legit ada asemnya ada pedesnya gurih dateng juga nih dateng juga nih sate padang tapi bumbunya itu keliatan kayak agak kuning ya aku makan ini nanti aku makan nasi padangnya dulu ya lebih mantep telur dadal eh telur dadal telur dadar kasih kuah gulanya dikit ini pembangannya kerasa banget flavorful dan juga fluffy banget enak guys harus makan pake nasinya dulu saya cobain jengkolnya sekarang guys gulai jengkol wow gak bau guys enak banget enak banget nyari jengkol yang gak bau terus ini gak keras enak cocok banget sama kuah bulenya ini enak banget rendangnya rendangnya mantep banget ya kita lihat dulu kering atau enggak silakan bol kering kurang suka rendangnya kurang yang gak empuk gitu loh ini tuh agak kering tapi rasanya ini rasanya rendang banget dia bumbunya kerasa kayak mendoknya Sumatera banget tapi walaupun ini dagingnya kering ya dia itu gak keras dia masih kayak bisa dikunya itu masih oke dan bumbunya kerasa banget padangnya Sumateranya itu dapet banget kalau misalnya kalian makan rendang kurang kerasa rempah-rempahnya itu masih kurang tapi ini full of flavor rempah-rempahnya kerasa semua pas banget gue lagi lapar banget ini gue jujur takut banget karena terakhir gue makan otak ya itu amis dan ini gue memberanikan diri untuk nyoba lagi semoga gak fail putak ya gak amis creamy banget gak amis creamy dan rich full of flavor timan tebak ya ini namanya disini tuh nasi kapal murni tapi kita belum tahu harganya berapa jadi kita harus tunggu sampai terakhir dihitung sama mereka harbis berapa let's see if it's worth it actionnya kapan? oke guys ini adalah sate padang tapi kelihatannya bungunya itu lebih kuning daripada sate padang yang biasa aku makan dan tuh sukanya tipis-tipis dagingnya tapi aku penasaran tetap jangan menurut tepuk dengan cover let's try wow ini enak banget gua gak nyangka kalau satenya bakal se-smokey ini dan dagingnya lembut banget ayo mau makan ayo mau makan ini tawarin makan kabur ini bumbunya sendiri ini kerasa banget kunyitnya tapi rasa dari dagingnya sendiri smokynya kerasa banget rendang banget ini menurutku salah satu sate padang yang enak tapi keseluruhan makanannya baunya itu oke gak ada yang hamis kotaknya rendangnya bumbunya juga menop banget ayam popnya sambalnya enak banget dan disini gulenya mantep sate padangnya juga mantep overall it's really good tinggal kita lihat habis berapa ya oh iya habis berapa nih moment of truth nasi setengah pakai otak iya rendang iya yengkol terus ayam pop ya iya iya sayur itu free gak usah free ya kalau gitu makan bareng dulu makanya daun singkong disini free guys gak kasih sama daun singkong 110 110 110 gak ada duitnya utang itu hahaha hahaha oh bisa utang disini hati-hati loh ini tonton orang utang semua nah 110 guys dari semuanya makasih ya pak ya oke mantep banget jadi semua itu tadi 110 dan makanannya enak banget kerasa banget padangnya kerasa banget matang jenisnya wuh kenyang banget guys dan menurut gua semua tadi 110 ribu lumayan worth it karena aku pesennya banyak banget jenisnya dan juga aku tadi ada sate padang juga menurut aku dibanding yang sebelumnya yang hampir 300 ribuan seorang disini gua bisa makan nasi padang yang autentik dengan harga sepertiga ya dong oke masalah preferensi kalian lebih suka yang mana itu terserah kalian jangan lupa nonton youtube aku terus dan like, komen, dan subscribe bye guys